oke welcome back to channel youtube muliana juragan jangkrik halo peternak jangkrik man salam jangkrik di seluruh indonesia oke di video sebelumnya saya bahas tentang membersihan kotak jangkrik habis panen nah kali ini saya akan membahas mengenai tentang proses pendaur ulang kotak jangkrik jadi maksudnya kotak jangkrik kita itu bisa dipakai beberapa kali jadi lebih hemat hemat biaya dan hemat waktu jadi setelah dibersihkan dari sisa kotoran dan jangkrik kita kita balik seperti ini supaya murni bersih untuk ukuran ukuran kotak jangkrik itu kita pakai selebar triplek atau ukuran 120 kali 240 tingginya 80 jadi ini diisi setengah kilo bibit telur jangkrik jadi ini yang belum dilabur ya bosku untuk rases pembersihannya laburannya seperti ini jadi ini yang sudah dilabur jadi ini untuk prosesnya kita pakai semen semen dicampur dengan lem raja wali nah kita labur seperti ini supaya kotak jangkrik awet dan tetap kokoh ya jadi sampai rata dari tepi atas sampai bawah jadi untuk perbandingan perbandingan lem sama semen 1 banding 1 ini yang sudah ya bosku jadi nunggu sampai kering ya pada hari ini tanggal 1 Juni 2022 kita siap menanam bibit jangkrik baru yaitu calon indukan baru buat bosku yang sedang cari telur jangkrik kalian bisa order telur jangkrik di Mulyana Juragan jangkrik yang berlokasi di Tulungagung Jawa Timur kami siap kirim ke seluruh Indonesia dengan aman dan amanah silahkan kontak whatsapp kita di bawah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati